Intro Yo, halo minasan, welcome back to Dragnel OPBR Oke, langsung aja di video kali ini kita akan membahas hero ekstrim terbaru yaitu Sengs Movie Red Yo, iya akhirnya keluar juga ya Hero Sengs yang terbaru yang kita tunggu-tunggu Bukan Sengs Ampas lagi nih Bukan Jackie Samsak guys Jackie kali ini bener-bener overpower parah Oke, langsung aja kita lihat heronya Oke, ini dia tampilannya masih gak jauh beda ya sama Sengs Jackie yang kemarin Tangannya masih buntung dan masih pake kayak gini juga Cuman warna celana aja yang beda Dan sekarang elemennya warna hijau Gak disangka-sangka ya, padahal kirain sesuai judul film Red Jadi elemen Red gitu Ternyata elemen hijau Padahal si Zeppri kemarin juga udah elemen hijau ya Sekarang hijau lagi Berjaya dan hijau sekarang nih kayaknya Oke, langsung aja kita mulai membahas kemampuannya Dimulai dari skill-skillnya dulu Skill satunya yaitu Red Higher On Slow Nah, ini ada dua penjelasan yang pertama ketika normal start Yang kedua ketika mode haki aktif Kita bahas yang normal startnya dulu Serangan area jarak jauh dengan berpindah tempat langsung ke arah musuh Dengan memiliki efek knockback Dan memiliki damage sebesar 528 Nah, ini sama kayak kemampuannya Ray Leg ya Yong Yong Ray Leg yang terbarunya Tapi ini lebih sangar Skill ini bisa kita manfaatkan untuk menyebrang Kesebrang map ya Seperti ini contohnya Jadi langsung lompat kesebrang Enak banget ya Tapi gak bisa jauh-jauh banget ya Harus sama-sama di ujung-ujung ini Di ujung pinggir-pinggiran Sama kayak Ray Leg juga bisa Oke, selanjutnya ketika mode hakinya aktif Nah, ini nih yang sangat menarik Kali ini sudah ada efek terbaru Yaitu efek haki Wih, state haki Memang si Sengs ini terkenal dengan kemampuan hakinya yang sangat-sangat kuat ya Di filmnya setiap kemunculannya selalu soal haki Selalu haosuku hakinya itu yang dikeluarkan Berbeda dengan para Yonko lainnya yang tidak terlalu ditonjolkan kemampuan hakinya ya Tidak terlalu diperlihatkan gitu Kecuali Seng ini nih Diperlihatkan terus setiap kemunculannya Jadi gak heran kalau game ini membuat karakter persis seperti di animenya Jadi ketika menggunakan skill ini pas saat mode hakinya aktif Akan mendapat tambahan kemampuan Menghilangkan kemampuan reduk damage lawan Nah, ini berguna banget buat nyerang para tipe defender Yang punya kemampuan reduk damage yang tebel-tebel tuh Nah, itu bakalan hilang tuh Mau setebel apapun Dia bakalan normal jadinya Gak punya kemampuan reduk damage sama sekali Di hadapan skill ini Ketika mode hakinya aktif ya Dan ketika skill ini di level 5 Dia bisa memiliki kemampuan pengurangan attack lawan sebesar 20% Selama 20 detik Nah, lumayan nih buat nyerang attacker Biar musuhnya itu attacknya berkurang 20% Keren dah Lengkap banget ya Punya kemampuan berpindah aja udah Kayak curang banget gitu Hero X gitu Punya kemampuan berpindah Oke, lanjut ke skill 2-nya Griffon Trust Oke, skill ini bertipe serangan area jarak jauh Dan bertipe charging tombol Jadi tombolnya ditekan Sampai selesai ya Dengan skill ini akan mengaktifkan mode haki Selama 17 detik Uh, lama banget tuh Dan yang seremnya itu Ketika mode haki aktif Maka akan kebal dari serangan efek status apapun Dan ketika mode haki ini aktif Musuh yang mau nge-lock Ngeluarin skill itu gak bisa Hanya bisa nge-lock Hanya dengan Basic attack Nyerang-nyerang Pake basic attack aja Nyerang pake skill Mau nge-lock nih Mau ngincer seng gak bisa guys Jadi tombol locknya itu gak bisa dipencet Gila ini berguna banget sih Kalau lagi rame-rame Biasanya kan Ada yang pengen ngincer Nah, itu gak jadi gak bisa keincer sengsnya Bisa-bisa malah kena ke musuh yang lain Skillnya itu Gila Enak banget dah Tumpuan selanjutnya Ketika mode haki aktif Yaitu Anti terhuyung Wih Mantep Oke, seperti ini contohnya Lumayan jauh Dari sini juga kena Tuh Gila Kalian perhatikan Di atas barnya itu Bar hpnya Dia akan mendapat Peningkatan defense Besar 30% Selama 20 detik Wih Mantep banget ya Jadi tebel defnya Dan juga skill ini Memiliki invisible Tuh Gak kena dia Tonjokannya si Luffy Jadi gak bisa di-cancel guys Parah banget ini skill Telah ngeluarin skill pun Efek haki masih aktif ya Tuh Dia jadi anti terhuyung Dia masih gerak-gerak bebas Karena pukulan Gatlingnya Luffy Kan biasanya kena Gatling Udah langsung Terhuyung lah Kestun lah Dan Ini hanya bisa kena Knockback Nah jadi Seperti itu ya Kelamaannya hanya Knockback Itu pun hanya ketika Killnya sudah selesai Terlepas Seperti ini contohnya Ini akan invisible Kalau masih kayak gini Posisinya Tuh Sama-sama gak kena serangan Harusnya kan kena Knockback ya Itu kan Counternya Yamato Menggunakan knockback Tuh Itu juga invisible ya Skill satunya tadi Dan skill ini Bisa juga Tombolnya gak ditekan ya Jadi langsung dilepas Tapi Damagenya Lebih kecil Dan tidak dapat Peningkatan defense juga Jadi mending Ditekan ya guys Tapi kalau udah sekarat Langsung aja Gak perlu kelamaan Nanti keburu-kabur dia Oke lanjut Ke tim bossnya Yaitu sangat meningkatkan Attack satu tim Ketiga boss Tim aktif Oke lanjut Ke threat-treatnya Oke siap-siap Geling-geleng kepala deh Ini threat-treat-treatnya Gila-gila banget Oke langsung aja Kita mulai Karakter threatnya dulu Seperti yang sebelumnya Masih nuli fistun Anti-stun ya Sama kayak Jackie yang sebelumnya Terus yang kedua Ini ada tambahan Tapi kalau yang sekarang Ketika kena stun Dia recover HP 15% Wih mantep banget ya Sekarang ini kan banyak banget tuh Yang pake kemampuan stun Contoh Gatling-nya Luffy tuh Pake stun Yang ada Nambah darah terus deh Ntar Oke seperti ini contohnya Perhatikan darahnya tuh Nggak full ya Ketika kena serangan stun Duh Dia langsung Nambah darah Bukannya kena damage Malah nambah darah Gokil bener Oke lanjut Selanjutnya yaitu Ketika Perfect.g Maka akan Langsung mengaktifkan Mode Haki Selama 5 detik Nah ini Kocak banget ini Ini penjelasan Simple Tapi sebenernya Panjang ini Dalamnya Mengaktifkan mode Haki Guys Itu Dapat Banyak banget Kemampuan Yang pertama Anti status efek Anti terhuyung Dan nggak bisa Dilock Hanya bisa Lock Pake Basic attack Seperti yang Sudah kita jelaskan Tadi di skill 2 Nah itulah Kemampuan ketika Haki aktif Dan ini bisa Dimanfaatkan Untuk mencabut bendera Seperti ini Contohnya Pertatikan baik-baik Ketika mode Haki aktif Nyambut bendera Tuh Tuh Gila nggak tuh Sama kayak Extreme Runner ya Dia hanya bisa Lepas Kalau mode Haki Hakinya itu Udah nggak aktif Kalau masih aktif Dia nggak bisa Di apa-apain guys Kayak runner Gila Set Seorang attacker Kayak gini Waduh Sadis banget Ini bahaya banget Kalau isi benderanya Sedikit ya Bisa dilepas Sama dia gampang Dan ngelepasnya Juga bisa Kalau pake Knockback ya Atau nunggu Mode Hakinya Non aktif Set Parah banget Nah ini contoh Kalau nggak pake Mode Haki Dia ketembak Sekali aja Udah langsung Langsung Ngelepas Untungnya ini Hanya 5 detik Tapi kalau mode Hakinya Aktif Karena skill 2 Itu yang bahaya Banget tuh Karena 17 detik Sadis banget Gila 17 detik Kalian bisa bebas Mau ngapain aja tuh Di selama detik itu Sadis Ini kalau yang pinter Memanfaatkan Hakinya Ini bakalan Nggak terkalahkan sih Parah banget Jadi pake medal Yang fokus Buat skill 2 Oke karakterist Threat yang selanjutnya Yaitu Ketika Basic hit ketiga Memiliki efek Knockback Nah ini mantep banget Berguna banget loh Buat mengcancelin Skill 2 nya Roger Dan mengcancelin Para runner ekstrim Yang Sedang mencabut bendera Seperti ini contohnya Tuh Kecancel deh Lengkap udah ya Kemampuan threadnya Dari karakter threadnya Udah gila Bisa untuk mengantisipasi Semua Semua musuh Yus Oke lanjut ke Threatnya Oke dimulai dari Threat satunya dulu Nah ini juga Kemampuan baru nih Selain kemampuan Haki Ini yang Juga sadis banget guys Eh tapi ini juga Kemampuan dari Hakinya sih Yaitu ketika Menyerang musuh Saat mode Haki aktif Maka akan mengurangi Total max HP musuh Dari 50% Damage yang Kita berikan Dan waktu Mode Haki juga Meningkat selama 2 detik Tiap nebas musuh Jadi nambah terus dong Mode Hakinya Bahaya nih Kalau dia ngehit-ngehit terus Oke seperti ini Contohnya Perhatikan Bar HPnya Kaido Ini mode Hakinya aktif Tuh Kena tebasan Mode Haki Dia akan Menguras Bar HP Bar HP itu adalah Total max HPnya Kaido Jadi yang ke-recover Cuma sebatas Yang belum ketutup Aja tuh guys Seharusnya kan full Biasanya ya Kalau boosting Tim aktif Recover Sampai full Kalau ini Cuma sampai segitu aja Dan itu bisa terus Terkikis Mending nyerang pas Mode Haki aktif Nah aktifin mode Haki Gampang ya Tinggal perfect.g Atau dengan Mengeluarkan skill 2 Ini efek Lebih sadis Daripada Block recover ya Kalau block recover Ada waktunya Kalau ini Permanen Harus mati dulu Dia ulang lagi Dari awal Baru darahnya Normal lagi Aduh Gila banget Emang Jadi kemampuan Yang didapat Kalau lagi mode Haki Itu banyak banget Makanya yang tadi Karakter threatnya Itu gokil Oke lanjut Threat 1 Yang selanjutnya Nah ini Ini kaget Aku liatnya Masih ada aja Threat kayak gini Ketika HP di atas 70% Mengganti Jatuh Menjadi efek terhuyung Jadi kalau diserang musuh Pas darah di atas 70% Itu dipukul-pukul Gak bakal jatuh Diganti ke dia Terhuyung-terhuyung Gitu Nah threat inilah Yang membuat Jackie Mendapat julukan Si Jackie Samsak Mengerikan banget kan Aduh Ini threat Gak guna banget sih Mending harusnya tuh Anti down Dan anti terhuyung Gitu ke Tapi untungnya Hanya di atas 70% Di bawah itu Dia gak bisa Disamsakin lagi Dan ini udah ada penangkalnya Ketika mode Haki aktif Ketika mode Haki aktif Dia anti terhuyung Jadi ini threat Ke apus Kalau lagi Mode Haki aktif Masih gak nyangka sih Emang Kok ada threat kayak gitu ya Ada yang tau gak Fungsinya itu Kalau ada yang tau Kolom di kolom komentar ya Oke threat satu yang selanjutnya Yang ketiganya Yaitu setelah menerima Serangan yang Damagenya lebih dari 20% Max HP mu Maka akan mendapat Recover HP Sebesar 30% Nah ini berguna nih Ada Threat pertahanannya Juga nih Berarti nih Karena dia diserang Malah nambah darah 30% Tapi kalau serangannya itu Di atas 20% Max HP ya Tapi kalau Cuma 20% Max HP Kayaknya bakalan sering sih Dapat recover HPnya Karena ini serangan Yang gak terlalu sakit Yang sakit pun juga dapet Kan 20% ke atas Nah jadi seperti itu Udah sadis banget ya Sampai threat satu ini aja Udah sadis Belum threat duanya nih Gila Oke lanjut Threat duanya Yap Threat dua yang pertama Yaitu Ketika memberikan Knockback Kemusuh Maka attack Akan meningkat Sebesar 20% Bisa meningkat Sampai 100% Reset ketika KO Nah ini dia Penambahan Attack Peningkatan attack Ini nih Yang perlu buat Attacker Dan rata-rata Seluruh Attacker Char X Itu punya Kemampuan Peningkatan attack Seperti ini Khusus Si Jackie Yang baru ini Dia harus Kenokback dulu ya Baru bisa Meningkatkan attack Jadi harus Perbanyak Kenokback Biar makin Sakit tuh Nanti tuh Tapi kalau Dilihat dari segi Basic hitnya aja Udah punya Kemampuan Kenokback Belum skill-skillnya Udah gampang lah Harusnya ya Cuman kalau Lawannya jago Ya susah Dia bisa Dot G Seperti ini Contohnya Perhatikan Lambang bar HPnya tuh Ada Gambar pedang Berarti itu Peningkatan attack Tuh Setiap Kenokback Langsung muncul Peningkatan attacknya Tuh Dari basic hitnya Juga bisa Karena punya Kenokback Tapi untuk Keseratusnya Agak susah Kalau lawannya Jago Nge Dot G Oke lanjut Trade 2 Yang selanjutnya Yaitu Ketika Sedang berada Dalam posisi Kalah jumlah Benderanya Kalah jumlah Skor Benderanya Maka Akan mendapat Kecepatan Waktu Calldown Skill 1 Sebesar 50% Dan Mempercepat Calldown Dot G Juga Sebesar 50% Nah ini Enak banget Gila Ibarat posisi Lagi kesusahan Lagi kalah Bendera Otomatis Lagi Terdesak Kita Malah Dapat Kelebihan Yang Berguna Banget Kelebihan Calldown Skill Dan Calldown Dot G Itu Benar Benar Berguna Buat Buat Ngewar Buat Ngalahin Musuh Yang Lagi Ngejagawin Bendera Berguna Banget Pokoknya Ini Cepatannya 50% Lagi Gila Gak Tuh Sadis Bener Oke Lanjut Ke Trade Kedua Selanjutnya Yang Terakhir Yang Ketiganya Yaitu Setelah Meng Kio Musuh Maka Akan Mendapat Pengurangan Waktu Calldown Skill 2 Sebesar 30% Nah Jadi Makin Banyak Ngekill Makin Cepat Calldown Skill 2 Dan Dapat Recover HP 5% 15% Lagi Lagi Trade Recover Udah Banyak Dari Tadi Udah 3 Kali Trade Recover Pertama Kena Stone Dapat Recover Kena Serangan Damage Di Atas 20% Dapat Recover Nah Ini Sekarang Ngekill Dapat Recover Gila Banyak Banget Ini Makin Susah Dikil Nya Ini Kalau Kayak Gini Caranya Nah Perhatikan Disini Kita Main Tanpa Medal Tapi Calldown Skill 2 Cepet Banget Karena Ngekill Banyak 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 Musuh Jadi Dia Tiap Satu Kali Ngekill Dapat 30% Nah Kalau Ngekill Empat Musuh Sekaligus Otomatis Dapatnya 30x4 Berapa tuh 120% Otomatis Langsung Aktif Lagi Ya kan Seperti Ini Contohnya Ya Tapi Ini Kan Mode Solo Battle Ya Kalau Dipakai Di Yang Lemah Lemah Ya Atau Usernya Emang Jago Ngekill Mungkin Bisa Jadi Cepet Pokoknya Kalau Jago Ngekill Emang Bisa Bakalan Cepet Ya Oke Lanjut Yang Terakhir Boss Threat Yaitu Ketika Menyerang Musuh Memiliki 5% Kesempatan Nyetun Musuh Selama 5 Detik Gila Bener Boss Threat Ini Berguna Banget Nyetun Musuh Sadis Banget Ini Biasanya Boss Nyetun Musuh Enak Banget Gila Gila Ini Threatnya Kayaknya Lengkap Banget Sempurna Semua Ada Recover Ada Cordon Skill 12 Ada Anti Efek Status Ada Gila Tapi Disini Yang Gak Ada Itu Kemampuan Reduct Damage Dia Gak Punya Kemampuan Reduct Damage Ini Tapi Punya Kemampuan Boss Def Boss Defense Dia Ada Dan Ngurangin Attack Musuh Juga Ada Ya Sama 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 Dan Recover Recover Rchenya Juga Kenceng Banyak Jadi Sama Sih Jadi Kalau Kayak Gini Saranku Medal Di Isinya Selain Attack 70% Itu Selebihnya HP Sih Biar Merecover Nya Itu Lebih Banyak Dapat Nya Lanjut Selanjutnya Adalah Rekomendasi Untuk Medal Medalnya Nah Ini Tinggal Kalian Pilih Aja Kalau Kalian Ada Yang yang enggak punya hero nya dipilih aja ada banyak rekomendasinya dan yang paling rekomendasi sebenarnya yang ini nih yang trio all-star red performer ya Kaido Pirates itu bagus banget untuk mempercepat cooldown skill 2 ya tapi sayangnya itu hanya dimiliki akun old karena medal event yang Queen nya itu medal event lama hanya ada di akun old akun lama ya tapi bisa pakai yang lainnya aja tadi yang paling pertama-tamanya tuh tuh bagus juga Oke jadi seperti itu ya semua semua penjelasan kemampuan rekomendasi medal gimana nih menurut kalian mungkin kelemahannya hanya pada ketika mode hakinya nggak aktif ya sedikit aja kelemahannya paling tuh itu doang tapi itu udah tertutupi karena mode hakinya ini sering banget gampang banget diaktifin tinggal perfect.g dan cooldown skill 2 nya juga cepet mode hakinya juga lama lagi pas di skill 2 itu sementara nunggu nunggu cooldown skill 2 mode haki masih tetap aktif selama 17 detik jadi kalau dipasang medal yang mempercepat cooldown skill 2 mungkin bisa cepet nambah cepet tuh skill 2 nya dan di basic hitnya juga kayaknya kurang gerget ya cuma tiga kali basic doang tiga kali ngehit doang gitu sementara hero-hero terbaru saat ini tuh kebanyakan basic hitnya itu bruntun banyak gitu tapi bagusnya ada efek knockback juga jadi ada kelebihan dan kekurangannya lah ya ya oke deh sekian dulu video kali ini jika ada yang mau menambahkan silahkan di kolom komentar ya oke deh terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe oke see you next video